Sementara itu pemirsa Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk masyarakat dan ingin lebih dekat dengan warga Jakarta. Anies juga memaparkan sejumlah program kesehatannya, seperti Kartu Jakarta Sehat Plus yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan mulai dari puskesmas hingga pelayanan rumah sakit agar kesehatan warga Jakarta terjamin. Kesehatannya akan kita lakukan sama-sama. Bukan saja konsentrasi pada pengobatan, tetapi pada promotif dan preventif. Kita ingin nanti pelayanan kesehatan dari pemerintah itu adalah untuk mengajak warga memiliki gaya hidup sehat. Tuntutan masyarakat akan pelayanan terbaik di bidang kesehatan memberikan dorongan kepada Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Apotekar Indonesia dari pengurus daerah DKI Jakarta dalam menyelenggarakan simposium dan pameran pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2017 di Jakarta Convention Center Jakarta. Acara Forum Apotekar Indonesia ini diadakan setiap tahun. Salah satu materi yang diberikan kepada para peserta adalah masalah osteoartritis karena ini masalah yang sangat besar dan sangat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Dalam sesi simposium kedokteran dan simposium apotekar menghadirkan pakar dunia peneliti osteoartritis atau radang sendi Dr. Laya Montel sebagai pembicara yang membahas secara mendalam terapi osteoartritis dan bukti-bukti klinis. Osteoartritis is a degenerative joint disease that is mostly experienced by elderly people and this should not be allowed because it cause trouble movement, the more stiffness and painful and eventually need joint replacement surgery. The experts in European countries, the pioneer for osteoartritis treatment have issued the guidelines for osteoartritis therapy using chondroitin and glucosamine as the drugs that reduce pain, erosion of joint cartilage, chondroitin and glucosamine, pharmaceutical standards used by D-Ostin are high quality, purity, safety and clinically proven to overcome the arthritis. Pengobatan osteoartritis atau pengapuran sendi memerlukan terapi rutin jangka panjang dengan nutrisi khusus sendi yang terpercaya dan telah terbukti akan kualitas kasiat dan keamanannya. Yospin DS merupakan produk original pertama di Indonesia untuk pengapuran sendi dengan kandungan zat perstandar farmasi kualitas tinggi berbasis penelitian untuk memenuhi kebutuhan penerita kaku dan nyari sendi yang mengutamakan kualitas kasiat dan keamanan jangka panjang di atas segalanya. Terima kasih telah menonton!